Tim Gabungan Risersa Polres Tanggamus bersama Polsek Cuku Balak berhasil mengamankan dua mobil jenis truk pengangkut kayu sonokling jenis balok kaleng bersama empat pelaku. Di mana keempat pelaku yang berhasil diamankan? Di antaranya, AH 46 tahun warga Tulang Bawang Barat Lampung, DA 17 tahun kernet warga Tulang Bawang Lampung, RS Sopir Alamat Wonosobo, Kabupaten Jawa Tengah, AS 32 tahun warga Wonosobo, Kabupaten Jawa Tengah. Dari keterangan pihak polisian, penangkapan ini bermula informasi yang didapat dari warga bahwa adanya pembalakan liar di hutan register 27 Pematang Nebak, Camatan Cukuh Balak. Berbekal informasi tersebut, pihak polisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan empat pelaku yang mana. Dari keempat pelaku tersebut, dua sopir dan dua kernet. Pada saat penangkapan, kedua mobil telah terisi kayu sonokling dan berbentuk balok kaleng dengan jumlah 8 kubik. Dini hari jam 03.00 saat rice krim Pores Tengah, berikut prosen Cukuh Balak, itu dipimpin oleh kasar rice krim dan kapasit Cukuh Balak berikut tim, telah mengamankan dua unit truk yang berisikan polisian okeleng. Jadi regi terdapat, diduga dari berasal dari register 27 di daerah Cukuh Balak. Tentu saat ini sedang kita lakukan evakuasi, satu sudah diamankan, kita bawa ke kantor Pores, namun satu kendaraan sudah mengalami kerusakan dan sekarang kita lakukan isi dari sonokling tersebut. Dari pengakuan tersangka, barang ini akan dibongkar di daerah Pulau Jawa. Terhadap keempat pelaku, baik kernet, saat ini dilakukan pemeriksaan di Mapores, Tanggamus. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.